Jadi anak muda, terutama millennials dan genjet mas, itu tinggi sekali animonya terhadap proses konvensi di partai politik. Konvensi, jadi konvensi pencalonan, konvensi di partai politik. Jadi kita tuh ingin politik kita, pencalonan, nanti calon presiden, wakil presiden, atau orang-orang elit-elit yang nanti akan kita kompetisikan lewat dana lebih dari hampir 80 triliun ya mas Hasim itu, itu dikompetisikan, ada proses konvensi, ada proses keterbukaan disitu. Jadi dengan istilah lain, pencalonannya itu sedemokratis dan terbuka. Iya betul, terbuka dan partisipatif. At least kalau nggak ngajak anak-anak muda, tapi anak-anak muda itu bisa ikut melihat. Jadi karena kebiasaan politik kita, kalau biasa sekarang bahasa oligarki gitu ya, politik kita kan biasanya diputuskan dan ditentukan di ruang-ruang gelap yang dimana rakyat, terutama anak muda, pemilih terbanyak. Ini cuma bisa tahu hasil masakannya aja. Oh jadi? Makanya sekarang lu masih kan 20 tahun terakhir itu tren banget mas, di mal-mal, di restoran-restoran itu open kitchen. Iya. Kitchen-nya itu kita bisa lihat, kokinya sambil masak. Dan itu jadi atraksi sendiri dan bahkan restoran-restoran yang punya open kitchen, itu revenue-nya naik gitu, karena orang ada experience. Nah, begitu pun dengan politik mas. Itu kayaknya penting dipasang kamera di sini, supaya kelihatan, oh ini krunya begini. Iya, betul banget. Parti mati semuanya kelihatan. Iya, gitu pertama.